Anda masih bersama saya Irfan Ramanda, di seputar Bandung Raya Malam, pemisah diduga adanya sengketa sejumlah pekerja batu bara ringan atau hebel di Kabupaten Cianjur, saling serang dengan puluhan dep kolektor yang ingin menguasai pabrik. Akibat kejadian tersebut, satu anggota kepolisian mengalami luka karena lemparan batu. Sejumlah pekerja di salah satu pabrik batu bara ringan di Jalan Raya Bandung, Cianjur, Jawa Barat, berusaha masuk ke dalam pabrik yang sedang dikuasai 50 lebih dep kolektor. Para pekerja ini tidak terima dengan pengusiran para dep kolektor saat sedang bekerja. Saling serang dengan menggunakan kayu dan batu terjadi di antara keduanya. Beruntung aksi saling serang, kedua belah pihak berhenti setelah puluhan personil Pores Cianjur merangsak masuk ke dalam pabrik. Namun, satu anggota polisi saat melakukan pengamanan mengalami luka di bagian wajah, terkena lemparan batu dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Kemarin itu seperti apa sih sampai akhirnya para amun ini datang masuk ke sini? Jadi gini, waktu itu, kan ada perwakilan SIP 1. Perwakilan SIP 1, nah lagi kerja, dia datang. Bahan masih ada lah 15 mal. Nah, dia nyuruh. Keluar, keluar, keluar. Kan nggak tahu. Maksudnya nggak tahunya bagaimana. Kena apa, kan? Nggak kena, orang gede-gede masuk ke dalam. Jam berapa itu, kan? Orang-orang, ya keluar, datang dari akut adalah tiga mobil ya? Tiga mobil. Tiga mobil. Tiga mobil. Sementara menurut Kapolasi Anjur, kejadian ini dipicu adanya sengketa pabrik. Salah satu pihak yang bersengketa membayar dep kolektor untuk mengosongkan pabrik dengan waktu yang tidak sesuai dengan perjanjian awal antara pihak penyewa dan pemilik lahan. Kelicuhan ini diduga dipicu saat para pekerja sedang beraktivitas dengan mengusir para pekerja dengan mengancam dan menimbulkan keributan saat para pekerja dipaksa keluar oleh puluhan dep kolektor. Makanya sengketa ya. Ada sengketa antara para pihak dan penjaga hal itu makanya kita amatkan. Tadi ada dari warga masyarakat dan juga dari pihak yang bersengketa membuat upaya untuk kemudian mengambil alih kembali pabrik ya, pabrik yang kemudian dibuji oleh kompos sebelumnya. Pasca kericuhan tersebut, petugas kemudian mengamankan para dep kolektor kemapores Cianjur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Heri Setiawan, Bandung TV